Intro Welcome to channel Explorer TV, kumpulan teori konspirasi dan berita misteri dunia Kali ini kita akan bahas tentang Misteri Cahaya Marfa atau Marfa Lights Marfa adalah nama sebuah kota kecil yang berada di sebelah barat dari negara bagian Texas di Amerika Serikat Dekat dengan berbatasan Meksiko Daerah ini sangat terkenal akan fenomena misterius, yaitu munculnya benda-benda terbang berupa bola-bola cahaya yang tak dikenal Mungkin kalau di Indonesia, banyak kan namanya bandas mati ya Ternyata di Amerika juga ada loh guys Oke, selain di Marfa, fenomena serupa juga terjadi beberapa bagian dunia lainnya Ada Brown Mountain Lights di North Carolina, Hestelen Lights di Norwegia, Polding Lights di Michigan, dan Min Min Lights di Australia Dari antara semua fenomena tersebut, Cahaya Marfa adalah penempakan yang pertama kali dilaporkan dan paling populer guys Sejarah Cahaya Marfa Oke, pada tahun 1957, satu artikel di sebuah majalah menceritakan adanya fenomena misterius Berupa penampakan bola cahaya aneh pada malam hari di dekat wilayah Marfa, Texas, Amerika Serikat Ukurannya hanya sebesar bola basket dan terlihat mengapung setinggi bahu ke atas Kadang bola cahaya ini terlihat berjumlah lebih dari satu Beberapa saksi bahkan menyaksikan bola cahaya ini membelah dan bertambah banyak Biasanya bola-bola cahaya ini berwarna putih, merah, kuning, atau orange dan bergerak naik turun Walaupun fenomena ini pertama kali dipublikasikan pada tahun itu Laporan yang lebih awal bisa ditemukan lewat cerita mulut ke mulut sejak puluhan tahun sebelumnya Seperti pada tahun 1883, seorang penduduk Texas bernama Robert Ellison sedang berkemah di sebelah barat Paisano Pass, Texas Tak lama kemudian dia mulai menyaksikan cahaya-cahaya aneh berbentuk bola di kejauhan Itu di tahun 1883 guys Pada mulanya, ia mengira kalau cahaya itu adalah sinyal dari suku Indian Apache Namun setelah memandangnya selama beberapa saat, ia menyadari bahwa cahaya itu bukan seperti yang dipikirkannya Selama beberapa saat, Ellison melihat bola cahaya aneh itu menari-nari dengan liar di atas permukaan tanah Penasaran ia pulang ke rumah dan menceritakan penampakan itu kepada teman-temannya Salah seorang dari teman Ellison kemudian mengatakan kepadanya bahwa cahaya itu memang sering terlihat di tempat itu Dan tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya Setelah publikasi tahun 1957 mengenai fenomena ini Penampakan bola cahaya tersebut menjadi hal yang sangat biasa di wilayah tersebut Yang ingin tahu kemudian mencoba melediki sumber bola cahaya tersebut Namun mereka tidak menemukan apapun Tidak ada bangunan, api unggun, aktivitas manusia, atau deposit mineral yang mencurigakan Saking umumnya fenomena ini, di wilayah Marfa bahkan disediakan satu tempat Di mana para turis dapat melihat cahaya tersebut dengan sangat jelas Yaitu di sisi selatan Highway 90 sekitar 8 mil timur Marfa Para pemburu cahaya dapat memarkir mobil mereka di situ dan melihat ke arah puncak Cinati Dan disinilah umumnya mereka bisa melihat bola-bola cahaya aneh menari-nari di udara Dari manakah cahaya misterius itu berasal? Well, teori-teori yang berkembang pada kasus cahaya Marfa berusaha menjelaskan sumber cahayaannya tersebut Baik yang bersifat science atau tidak Sebagian orang menyebut cahaya ini adalah cahaya yang berusaha dari UFO atau alien Sebagian lagi mengatakan bahwa cahaya itu adalah arwah yang termanifestasi dalam bentuk orb Tentu saja kita tidak akan menghabiskan waktu untuk membahas kedua teori tersebut Tapi kita akan membahas teori yang bersifat science Adanya gas rawa Satu abad yang lalu tidak ada cahaya yang lebih terang dibanding tertera atau abinggun Jadi beberapa peneliti mengusulkan kemungkinan gas yang berasal dari rawa Gas yang naik dari rawa akan termanifestasi dalam bentuk cahaya-cahaya Namun masalahnya di wilayah Marfa tidak pernah ada rawa yang ditemukan Karena mayatas gurun ya guys Adanya science almost fire Teori lainnya adalah science almost fire Yaitu sebuah fenomena cuaca elektrikal Dimana cahaya plasma tersipta oleh pelepasan koronal Yang berhasil dari objek dekat permukaan tanah Yang berada di atmosfer yang dipenuhi oleh medan elektrik Atau kilauan yang menyertai pelepasan listrik yang terus menerus dari objek tertentu Fenomena ini sering muncul dan bisa menjadi petir dan lampu tertentu Dimana awan yang mengandung mata listrik muncul Namun disinilah kelemah teori Fenomena ini tidak tercipta Atau juga syaratnya terus tidak terkena guys Karena Marfa yang ada di kursas tidak pernah Atau hampir tidak pernah mengalami hujan Kemudian adanya pembalikan temperatur Baiklah Di antara semua teori mengenai sumber cahaya Marfa Ada satu teori yang dianggap paling tepat sebagai pemecahan kasus ini Teori ini telah diuji dan dibuktikan Yaitu teori pembalikan temperatur Menurut beberapa peneliti Cahaya Marfa sesungguhnya berasal dari lampu mobil Yang bertemu dengan fenomena pembalikan temperatur guys Pembalikan temperatur sendiri terjadi ketika udara padat yang dingin Terjebak pada lapisan udara hangat di dekat tanah Jadi ketika sebuah mobil lewat di jalan tol Bahkan bermil-mil jauhnya Dan bertemu dengan kondisi pembalikan temperatur Maka cahaya lampu mobil akan menciptakan bola-bola cahaya aneh yang mengapung di udara Dalam kasus Marfa Pembalikan temperatur terjadi akibat iklim puncak Chinati yang hangat bertemu dengan iklim Plato Marfa yang lebih dingin Eksperimen pembuktian cahaya Marfa teori penyempangan temperatur ini terbukti pada tahun 2004 Saat itu University of Texas mengirim sekelompok mahasiswa fisika untuk menyelidiki cahaya Marfa Mereka menemukan bola-bola cahaya ini muncul tempat ketika mobil melewati highway 67 Atau jalan si kemunculan cahaya ini memiliki korelasi dengan frekuensi lalu lalang kendaraan di highway 67 Kesimpulan akhir Oke, sekarang kita tahu bahwa cahaya bumi seperti cahaya Marfa misalnya disebabkan oleh adanya lampu mobil yang bertemu dengan pembalikan temperatur Tapi bagaimana dengan penampakan Robert Edison pada tahun 1883 Henry Ford baru menciptakan mobil pertamanya tahun 1896 Para peneliti yang menganggap mister ini telah terpicahkan berpikir sangat sederhana sekali Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kalau Robert Edison pernah menciptakan cahaya Marfa Jadi mereka mengatakan bahwa penampakan cahaya sebelum mobil lalu lalang di Marfa adalah laporan palsu Faktanya adalah sampai sekarang kisah legendar Cahaya Marfa masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan Walaupun ada sebagian yang merasa hal tersebut sudah terpecahkan Yaitu melalui perubahan temperatur suhu Demikian ulasan singkat tentang misteri cahaya Marfa atau Marfa Lake yang berada di Texas, Amerika Serikat Anyway, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys Agar channel ini bisa lebih maju ya guys Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanan Agar dapat mengetahui berita-berita teori konspirasi dan misteri dunia lainnya yang lebih menarik lagi Jika ingin memberikan tanggapan atau komentar Silahkan gunakan kolom komentar di bawah ini Dan biasakan untuk berkomentar secara bijak Karena bijak merupakan sifat yang mulia pastinya Sampai ketemu di berita-berita teori konspirasi dan misteri dunia lainnya See ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya